Hai assalamualaikum coba tani ini pagi kita di salah satu kebun kita yang awal ini kebun yang saya bilang tempat kita bereksperimen dan belajar kebetulan ini ada beberapa baris yang kita tanami Hami yang sempat kemarin di sistem nft gagal di usia 40 itu gagal di usia 40 ketika buah sudah sebesar satu kilo ternyata dengan sistem tetes ini hasilnya cukup bagus walaupun ini banyak yang terserang kutu kebol ini rata-rata sudah dua kilo up untuk yang satu buah yang dua buah rata-rata sudah satu kilo lebih yang buah 12 kilo up rata-rata ini bahkan ada yang lebih dari dua kilo ini kayaknya bakal lebih nih Coba kita cek cukup bagus netnya jadi ini banyak yang terserang kutu kebol karena lahan sini sudah endemik tapi untuk jenis ini masih ada yang bisa tumbuh cukup bagus ntar kita cek dulu nah ini Rp3,4 mana nih nah ini 3,4 kilo cukup lumayan disini-sini kita kalau di sistem dft ee sistem irigasi tetes dan ini medianya sudah empat kali tanam nih seandainya ini media pertama mungkin akan lebih bagus coba ini kita timbang di 2,6 ini juga besar-besar kita cek yang 21 2,4 satu lagi waduh 2,5 untuk yang sana intanon rata-rata masih 1,3 ya ada yang 1,5 cuman keratanya masih 1,3 ini kami nah kebetulan ini habis hujan kerenus kita memang ini kerenus yang kurang standar jadi inilahnya juga sewa jadi emang kalau kita bongkar sampai akhir sewanya nah besar-besar ini coba kita cek lagi iya sebentar nol dulu 2,5 dua apa ya saya ingin banyak yang lebih ini coba kita cek untuk yang disini tano nah 1,4 nah lumayan lah mengingat media kita sudah empat kali pakai belum ganti media jadi ini medianya sekam ini sudah kita pakai berkali-kali sampai beli bagnya kita sentuh aja sudah sobek ini nah ini berapa ini umur 5,2 masih bisa penambahan bobot sedikit lah kira-kira ya mana ini hulu wah 2,2 ya ini udah cukup lumayan mengingat banyak yang terserang kutu kebul sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati